Perceraian Baim Wong dengan Paula Verhoeven nampaknya tak terhindarkan, pasca mediasi pada Selasa, 29 Oktober 2024, dinyatakan gagal. Keduanya pun melanjutkan sidang perceraian ke tahap selanjutnya, selain menggugat cerai, Baim Wong juga mengajukan hak asuk anak. Seperti yang diketahui bahwa kedua anak Baim Wong dan Paula Verhoeven masih di bawah umur, Baim Wong pun dituding memisahkan anak-anak dari ibunya, dirinya pun membantah hal tersebut dan menyebutnya berlebihan. Alangkah baiknya, jangan bilang ini ngambil anak. Jangan bilang ini mengambil anak. Benar-benar, ini sudah saya tahu. Saya tidak pernah seperti itu sama sekali, kata Baim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Rabu, 30 Oktober 2024. Menurutnya, anak-anak juga sudah tahu permasalahan antara orang tuanya. Sampai sekarang, anak-anak pun tahu. Tapi alangkah baiknya, kalau misalkan tidak usah, ujar Baim Wong menekankan bahwa dirinya miliki niat baik untuk kedua anaknya. Makanya dia memikirkan sehari kemarin. Tapi ya ternyata, ini yang penting kita selalu ada niat baik ya. Tergantung pikiran orang, ungkap Baim, kini Baim Wong ingin melanjutkan perkara di pengadilan setelah tawaran perdamaian gagal. Lihat di pengadilan saja. Yang penting doain juga buat Paula. Kalau saya enggak doain yang terbaik buat dia, enggak mungkin saya menawarkan perdamaian. Tegas Baim, Baim Wong juga menceritakan bagaimana kondisi anak-anaknya kini. Pokoknya saya sama anak-anak dan Paula baik-baik aja. Paula mau kapanpun dia datang, kalau anak mau sama Paula, enggak pernah saya larang. Enggak pernah sedikitpun saya larang, ucap Baim. Kalian, kalau ke kantor saya kan lihat sendiri. Boleh kalian ke kantor saya kamerain 24 jam, bagaimana keadaannya, imbunya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!